salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya welcome back ke konten terbaru dari channel youtube triple b setelah dalam beberapa hari terakhir saya membahas tentang tim nasi indonesia maka untuk konten kedua hari ini saya ingin memberikan preview dan tentunya prediksi untuk pertandingan english pamer league antara magister city versus arsenal yang akan dimainkan nanti malam rencana kickoff adalah mulai pukul 22.30 waktu indonesia barat seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa di english pamer league musim ini ada tiga tim yang bersaing untuk bisa menjadi juara yang pertama tentu masih magister city yang kedua masih liverpool dan yang ketiga kali ini adalah arsenal di fase yang sama musim lalu arsenal gagal meraih lima kali kemenangan secara berturut-turut oleh karena itu magister city lah yang menjadi juara musim lalu tapi musim ini arsenal bermain sedikit berbeda tampak para pemain lebih tenang ketika mereka bertahan dan jarang sekali kena counter attack dari para pemain tim lawan dan para pemain bisa lebih sering atau lebih banyak melakukan konversi dari peluang-peluang yang mereka dapat oleh karena itu arsenal untuk sementara ini adalah tim yang paling produktif dan juga tim yang paling sedikit kemasukan gol setelah 28 pertandingan padahal kita tahu bahwa arsenal tidak bermain dengan striker murni betul kan teman-teman arsenal tidak punya Erling Haaland atau pemain seperti Erling Haaland tapi mereka punya dua pemain yang cepat di sektor sayap ada Martinelli atau juga Trosat dan ada Bukayo Saka plus mereka punya Martin Odegaard dan juga pemain baru Kai Havertz yang juga bisa mencetak gol artinya semakin banyak opsi bagi arsenal dalam urusan mencetak gol kalau Manchester City seperti yang kita ketahui ujung tombak mereka masih adalah Erling Haaland yang juga diandalkan untuk mencetak gol tapi plus point dari City ketika Haaland mengalami deadlock dalam urusan mencetak gol maka bisa ada pemain lain seperti Bernardo Silva Julian Alvarez dan juga tentunya Kevin De Bruyne jadi sebetulnya dari segi kekuatan dua tim ini ya kurang lebih punya kekuatan yang seimbang ya dalam materi pemain mereka tapi keunggulan dari Manchester City adalah mereka punya pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman yang sudah terbiasa bersaing untuk bisa menjadi juara jadi memang kalau dari segi mentalitas memang para pemain Manchester City lebih unggul namun yang saya cermati teman-teman musim ini para pemain arsenal juga kuat kok mentalnya ya apalagi itu ketika mereka bertanding di Liga Champions ya under pressure tapi mereka masih bisa keluar dari pressure tersebut nah untuk pertandingan nanti malam kalau menurut saya yang akan krusial adalah ketenangan dari para pemain kedua tim ini karena ini adalah pertandingan yang bisa menentukan gelar juara English Premier League musim ini tentunya bagi arsenal jika mereka bisa menang maka mereka sudah one step untuk bisa menjadi juara karena ya mungkin nanti pesaingnya hanya tinggal Liverpool sedangkan bagi Manchester City jika mereka bisa menang maka kemungkinan besar mereka akan bisa menjadi juara betul kan teman-teman dan juga keuntungan bagi Manchester City untuk pertandingan ini mereka bermain sebagai tuan rumah yang kita tahu bahwa mereka belum kalah di kanan mereka sendiri di English Premier League walaupun dalam beberapa pertandingan mereka juga ditahan ya imbang dan tim terakhir yang menahan imbang City adalah Chelsea yang ketika itu bermain defense and counter dengan sangat baik bahkan para pemain City sulit sekali untuk berkembang dari segi kreativitas tapi arsenal kan bukan tim yang mengandalkan defense and counter arsenal adalah tim yang bermain dengan high line of pressing bermain pressing tinggi padahal kita tahu arsenal juga sebetulnya tidak punya back yang tangguh seperti Ruben Dias di Manchester City dan juga Virgil van Dijk di Liverpool tapi mereka punya duet yang cukup baik di center back Saliba dan juga Gabriel plus mereka punya dua full back yang memang punya kemampuan untuk bertahan dan menyerang sama baiknya Ben White dan juga Kivior Kivior ini kan adalah pemain yang sekarang mulai lebih sering bermain ya setelah sebelumnya Zincenko dan dia adalah pemain yang memang lebih disiplin daripada Zincenko yang sering terlambat untuk melakukan recovery maka itu musim ini ya arsenal jarang kemasukan goal melalui proses counter attack karena Kivior ini lebih defensif tipenya tapi kadang-kadang ketika dia maju cukup berbahaya juga tapi kuncinya bagi arsenal teman-teman saya lihat musim ini adalah hadirnya Declan Rice di lini tengah mereka ini yang membuat kestabilan mereka dalam bermain setat bola offensive fully offensive karena Declan Rice ini bisa menutup ruang di lini tengah belum lagi dia sering dibantu oleh Jorginho ya Jorginho juga mainnya semakin bagus ketika sekarang ada Declan Rice karena kan Thomas Partey ini sering cedera ya Odegaard juga luar biasa nah kalau City saya melihat nih mereka terlalu bergantung kepada Rodri yang kalau nggak salah selalu main nih bagi Manchester City musim ini di Liga Champions dan juga di English Premier League tapi kadang-kadang para pemain City ya ketika terlambat recovery mereka sering kena counter attack dan yang saya baca nih beritanya jika saya tidak salah ya Kyle Walker dan juga Stones tidak bisa bermain loh di pertandingan ini nah ini juga tentu adalah semacam kerugian juga bagi Manchester City Akanji juga ya tidak 100% fit tapi Arsenal ini semuanya fit nih nah ini sebetulnya adalah momen bagi Arsenal untuk bisa mengalahkan Manchester City tapi kan tidak semudah itu walaupun form dari Arsenal lagi sangat bagus mereka adalah tim dengan performa yang paling terbaik lah di English Premier League saat ini karena kan formnya lagi menang-menang-menang ya tinggal sekarang bagaimana para pemain Arsenal bisa memanfaatkan momentum mereka dalam bermain highland of pressing di kanan Manchester City nah itu mereka berani gak? kalau mereka berani bermain dengan highland of pressing mereka nekan para pemain City baru feeling saya mereka punya peluang untuk mendapatkan poin jangan berpikir untuk menang dulu untuk mendapatkan poin dulu karena mereka harus bisa mencegah para pemain City bermain kreatif artinya menekan tinggi menyulitkan De Bruyne Silva atau juga Foden dan Grealish ya siapapun yang nanti main bagi Manchester City untuk bisa membangun proses serangan karena Erling Haaland ini adalah pemain yang membutuhkan suplai bola kalau suplai bolanya bisa dihambat kemudian pressingnya cukup baik dari para pemain Arsenal maka City akan sulit mencetak gol apalagi ketika De Bruyne dan juga pemain-pemain lain dikunci pergerakannya di lini tengah sebaliknya bagi City jika mereka ingin menang lawan Arsenal maka mereka tidak boleh terlalu lama menguasai bola artinya harus bermain dengan direct football bukan artinya direct passing dapat bola harus cepat mengalirkan ke ruang pertahanan Arsenal membuat mereka sibuk dalam bertahan karena Arsenal ketika menyerang musim ini saya melihat bermainnya sangat baik teman-teman mereka tidak saja menyerang Dersaip tapi Dertengah juga aktif karena Declan Rice juga sering membantu serangan nah selain Declan Rice menurut saya ini Odegaard formnya harus bagus nih karena kadang-kadang ketika Odegaard off form disitulah sulit bagi Arsenal untuk menciptakan peluang karena ya biar binganampun Odegaard adalah kreator serangan dari Arsenal musim ini sama seperti De Bruyne di Manchester City nah mungkin teman-teman sekarang ingin menunggu prediksi Derbung Binder seperti apa nah kalau prediksi saya teman-teman untuk pertandingan ini persentasenya adalah 50-50 kemungkinan pertandingan ini berakhir dengan hasil imbang atau salah satu tim meraih kemenangan dengan skor yang tipis memang City adalah tim yang sulit kalah dikandang tapi bukan tidak mungkin juga Arsenal bisa menang kalau City mau menang mereka harus bisa menekan para pemain Arsenal di pertahanan mereka sendiri dan membuat pemain mereka di tengah seperti Declan Rice Jorginho atau juga Odegaard sibuk dalam bertahan sehingga mereka sulit untuk bisa membangun proses serangan karena walaupun Arsenal punya dua pemain yang cepat di depannya di sektor wing tapi segala bentuk serangan itu dimulai dari lini tengah mereka atau dari lini pertahanan jadi ketika lini pertahanan dan lini tengah itu sibuk dalam bertahan mereka akan sulit untuk membangun serangan sedangkan City jika mereka mau di kalahin para pemain Arsenal harus bisa bermain dengan garis pertahanan yang tinggi mencegah para pemain City memainkan passing game mereka ketika mereka bisa mencegah para pemain City bermain passing game mereka maka feeling saya mereka akan kemungkinan besar mendapatkan minimal satu point nah prediksi dari teman-teman seperti apa kalian bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini and let's enjoy the game feeling saya pertandingan nanti malam akan berjalan menarik dan bukan tidak mungkin akan banyak gol yang tercipta jika ada salah satu tim menang dengan skor tipis mungkin skor tipisnya 1-2 jika imbang feeling saya mungkin skornya adalah satu sama no hit no politics only football salam sepak bola kita 은 Terima kasih telah menonton!